hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel ku pada video kali ini kita awal-awal puasa ya kita akan nyari tajil buat buka puasa Hai apa itu tadinya ikuti terus video ini sampai selesai jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu like dan share apabila video ini bermanfaat ikuti terus sampai habis hai 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 bimbit di hai 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 até 2 sudah ada es buah yang laris manis ngantrinya cukup lama oke sambil nunggu agar mati jadi teman teman yang semoga hari ini puasanya lancar dan diterima sambil nunggu maghrib tadi saya sudah berburu takjil kita dapet ini gede banget ini sebuah yang paling rame di Karanganyar di Karanganyar di tubuh 0 0 eh tubuh 0 tubuh durin tubuh durin Karanganyar itu rame banget jadi ini mulai buka itu sekitar jam jam 2 kalau gak salah itu udah rame gak ngantri tadi untuk kita kita dapet nah ini buahnya sama sih kayak yang lain nanti kita coba ya rasanya bedanya seperti apa kita coba ini coba disini dulu ini porsi ini porsi berapa orang ya 2 2 orang porsi 2 orang harganya cukup ya standar sih harganya Rp12.000 jadi teman-teman kalau misalkan di rumah ada satu keluarga itu cukup gak usah banyak-banyak belinya cukup kalau misalkan ada 4 orang cukup beli 2 aja ini udah banyak banget dan yang paling spesial itu disana susunya itu banyak banget terus ditambah ya kayak umum lah kayak umumnya sebuah ada tambahan ini buah-buahnya ada buah naga ada melon ada apa ini papaya ya iya ya pokoknya itu campurannya susu sama air gula jadi mantri itu wah lumayan ini cepet banget jadi kalau tadi itu mulai buka kalau gak salah jam 2 jam 4 itu udah mau habis jadi pokoknya cepet-cepet ya kalau teman-teman mau beli ini upaya usahakan jangan jam 5 atau jam setengah 6 ya mepet-mepet ya karena ini memang rame banget ya rame banget dan misalnya teman-teman pengennya ngambil sore gak apa-apa bisa pesen ke abang-abangnya gitu kita nunggu agak dulu kayaknya oke teman-teman kita coba rasanya gimana rasanya ini coba biar ini ada ini kayak apa ya apel apa pir ya kayak buah buah pir ya ini ada ini semangka semangka kuning terus ada ini waya jadi sehari itu ya porsi bisa habis ratusan porsi disana sampai tadi aku lihat itu ada itu apa namanya ember ya iya punya ember-ember yang yang gede itu yang tempat-tempat air temos temos yang gede-gede itu banyak banget ada ada 7 apa 8 ya 8 8 mungkin karena saking raminya ya jadi ini racikan-racikan ini kayak buah-buahnya itu udah dipotong-potong dari rumah jadi bisa dulu tinggal nambahin es es batu ini es batunya gimana ya ini udah encair karena udah dari tadi jadi rame banget jadi temen-temen kalau disana juga harus sabar dan harus cepat-cepat jangan sampai ke hadisan kamu enggak mau ini ini enggak jadi kalau temen-temen pengen kerasa enak aja kalau barangkali kalau menurutku sih enak karena ini hari-hari biasa juga jualan ya iya hari-hari biasa juga jualan sama sih sama sih porsinya juga porsi-porsi gede menurut kita karena emang kita buka puasa pakai sebuah ini coba ya ini banyak-banyak campurannya enak kenalannya masalahnya tuh berasa banget seger ini ada buah belnya terus ini ada jeli 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 itu ini mungkin kalau secara keseluruhan sama sih ada enak di luar sana cuman enggak tahu ya ini rame banget mungkin karena porsinya enggak lihat porsi kuli porsi kuli porsi kok yang benih banget harganya 12.000 kalau di biasa harganya porsinya sih sama masih tetap gede oh iya kalian juga beli jajaran mana jajarnya jajaran ini dia jadi kalau teman-teman jalan di sekitar kecamatan di dekat-dekat kajian di seberang jalan itu banyak sekali yang di jualan tak jil contohnya ini apa pisang pisang goreng pisang goreng tapi tepung roti tepung roti terus ini ada arem arem nasi bungkus nasi bungkus ada ini apa ya tahu tahu tapi tengahnya ada telur 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 tetapi ada getuk getuk ini ada ini apa ya ini unik gak tahu ini apa namanya warna coba apem apem goreng apem goreng ya bisa jadi apem goreng oke kita makan oh iya teman-teman tadi mau kita rekam full proses pembuatannya si apa ais buah ini berhubung tadi penuh dan ramai banget kita gak bisa ngambil secara penuh terus kita coba pisangnya enak mau mau alhamdulillah dua hari gak makan ya enak pagi teman-teman juga seringan makan kayak gini tapi kalau di warung kan mungkin ya jadi ini belinya itu di depan udd depan yang beli ini arahnya depannya di sebelah hidup kalau teman-teman mau beli silahkan disana kalau sore jam 4 jam 4 itu masih masih banyak pilihannya tapi kalau gak tahu kalau udah jam 5 jam setengah 6 mungkin udah habis ini satu porsinya berapa oh iya berapa ya berapa 3.000 2.000 berapa ya tadi kayaknya 2.000 ya oh iya lupa ya ini porsi apa ya kalau teman-teman buka buka kuasa ringan yaudah pakai ini yaudah yang bagian berat-beratnya habis taraweh gitu haa seger saya coba yang ini tahi telur puyuh tahu pakai tahu pakai telur puyuh kayaknya saya teman-teman juga sering makan kayak gini gak puasa di janan pasar di janan pasar kalau gak puasa pagi hari ini pedes juga pakai ini hati kok pokoknya ya udah ya itu aja buka puasa kali ini kalau teman-teman punya rekomendasi puluh kuasa yang enak yang lezat komen di bawah ini jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu like dan share apabila video ini bermanfaat oke stay at home kalau tidak penting-penting amat nggak usah keluar kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker jangan lupa sering-sering susi tangan pakai sambung itu aja video kali ini selamat menunaikan ibadah puasa semoga ibadah puasa tahun ini diberikan kelancaran dan pandemi ini segera berakhir itu aja setia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh